Salam Papua Cerdas Visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua 2018-2023 Sesuai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dan arah percepatan pembangunan nasional serta kondisi faktual saat ini Maka kami ingin melakukan perubahan di Papua Dan perubahan tersebut dilandasi dengan semangat Papua Cerdas, Damai, dan Bertikari Jika melihat kondisi Papua saat ini, sungguh memprihatinkan Dimana Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2016 menempatkan Papua di urutan paling terakhir Dan lebih parah lagi, BPS menempatkan Papua sebagai provinsi paling tidak bahagia di Indonesia pada tahun 2017 Dan pada tahun tersebut, Papua merupakan provinsi dengan presentasi penduduk wiskin terbesar di Indonesia Yaitu sebesar 27,62% Untuk itu, diperlukan arah perubahan yang cerdas selama 5 tahun ke depan Yaitu dengan visi terwujudnya masyarakat Papua yang cerdas, damai, dan berdikari dalam memenuhi kebutuhan dasarnya Ada pun misi dengan perubahan cerdas tersebut yaitu melindungi hak-hak dasar masyarakat Papua Dengan memperkokoh kebinekaan dengan mengembangkan norma kehidupan beragama yang toleran Dan saling menghormati dengan didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila Serta melakukan perubahan total di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur Mengelola sumber daya alam yang berkualitas selestari dan berkelanjutan Serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Papua yang berdikari terdiri dari 5 ciri Papua pintar, Papua sehat, Papua pendapatan pasti, Papua infrastruktur, dan Papua damai Sebuah masyarakat yang berdikari, salah satunya memiliki kematangan spiritual Mampu menjadi pelaku pembangunan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi Mempunyai pendapatan pasti, serta mampu bekerjasama yang saling menguntungkan Ada pun strategi dan arah kebijakan pembangunan Meliputi pemberdayaan masyarakat, pendekatan ruang atau kewilayahan Serta pendekatan sektor OPD, provinsi, kabupaten, dan kota Program pokok pembangunan Papua cerdas meliputi Papua pintar, Papua sehat, Papua pendapatan pasti, Papua infrastruktur, Papua damai, Papua good and clean governance, Papua Mekar, dan pemberdayaan ruang pemerintahan distrik Terima kasih telah menonton! Ada pun pemberdayaan ruang pemerintahan distrik Meliputi gerakan kampung sehat, gerakan kampung pendapatan pasti, gerakan kampung infrastruktur dasar, dan gerakan kampung pintar Sementara itu sasaran pokok pembangunan Papua cerdas Meliputi meningkatnya indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, indeks kebahagiaan, kesehatan, kemiskinan, dan infrastruktur Dengan semangat dan kekuatan roh Papua cerdas, damai, dan berdikari Kami, JWW HMS, berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Papua yang cerdas, damai, dan berdikari dalam memenuhi kebutuhan dasarnya 5 tahun ke depan Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Papua Untuk bersatu, bersama-sama maju, membangun tanah Papua yang kita cintai, dan membanggakan ini demi tanah Papua yang unggul Salam Papua Cerdas Terima kasih telah menonton!